Riuh rendah suara musik Dangdut Koplo datang dari Aula Balai Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Musik itu mengiringi puluhan eks-pasian jiwa sebelum mereka mengikuti posyandu jiwa yang diadakan rutin sebulan sekali. Posyandu jiwa ini merupakan inovasi pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan Puskesmas Bantur sejak 2015. Posyandu jiwa bertujuan mendekatkan pemeriksaan dan kontrol kondisi eks-pasian jiwa dari yang semula berbasis rumah sakit menjadi berbasis keluarga dan masyarakat. Berdasarkan data dari Puskesmas Bantur, saat ini ada sedikitnya 192 eks-pasian jiwa yang tersebar di lima desa. Melalui posyandu ini, pasian jiwa yang sudah pulih terus dipantau kesehatannya baik kesehatan fisik maupun mental. Mereka bebas melakukan konseling, menceritakan keluh kesah ataupun kecemasannya kepada tenaga kesehatan dan kader kesehatan jiwa yang terlatih. Pasian jiwa yang telah pulih akan diberi pelatihan keterampilan kerja agar bisa mandiri secara ekonomi setelah kembali ke keluarga dan masyarakat. Mereka juga didekatkan dengan warga melalui berbagai kegiatan rekreasi. Tujuannya agar stigma masyarakat tentang penyakit jiwa bisa terkikis dan pasien jiwa yang sudah pulih bisa kembali diterima di tengah-tengah masyarakat. Ini salah satu kegiatan di posyandu adalah menggambar, kemudian juga tadi senam. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih Pak? Sesuai dengan konsep posyandu, pos pelayanan terpadu di mana di situ adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dengan adanya posyandu ini akan terpantau terus terkait dengan bagaimana kondisi fisiknya maupun kejiwaannya. Kemudian di situ akan tergambarkan juga tentang bagaimana peran dari masyarakat. Salah satunya adalah yang melakukan kegiatan posyandu ini adalah kader. Dan di mana kami ini hanya sebagai fasilitator khususnya yang ada di meja lima. Meja satu, dua, tiga, empat itu adalah kader. Posyandu jiwa merupakan salah satu bentuk perluasan pelayanan kesehatan jiwa. Sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 59 tahun 2014, penanganan penyakit kejiwaan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Pasien dengan gangguan kejiwaan berhak memeriksakan diri, melakukan konsultasi, serta mendapatkan pengobatan secara gratis. Pelayanan kesehatan jiwa yang dekat dan terjangkau diakui oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syam Syuduha, menambah minat masyarakat untuk memeriksakan diri atau anggota keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Dari tahun ke tahun sebenarnya ada peningkatan, tetapi ini juga meningkat ini karena teman-teman puskesmas ini penemuan kasusnya semakin baik. Di tahun ini angkanya sekitar 4.800. Kami mendapatkan fasilitasi dari beberapa rumah sakit yang dokter spesialis jiwanya itu berkenan untuk berkoordinasi dengan teman-teman puskesmas. Sehingga teman-teman puskesmas ini bisa melaksarkan pelayanannya di puskesmas. Tidak harus selalu mengirim pasien jiwa ini ke rumah sakit. Sehingga mendekatkan pelayanan seperti itu. Pemeriksaan dan pengobatan penyakit jiwa secara gratis dirasakan betul manfaatnya oleh Suliyati. Ia bisa secara rutin mengobati anaknya gunawan ke puskesmas atau posyandu jiwa. Gunawan yang berusia 33 tahun ini pernah mengalami gangguan mental beberapa tahun silam. Saat itu harta bendayati cukup terkuras untuk membawa gunawan bolak-balik ke rumah sakit jiwa Lawang yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggal mereka. Namun sekarang gunawan cukup datang ke posyandu jiwa dan poli jiwa di puskesmas Bantur untuk mendapat obat serta pelayanan kesehatan yang memadai. Lalu kan belum ada BBTS seperti sekarang. Gulu masih biasa gitu. Habis gitu ya habis banyak saya jual sawah. Sawah itu saya sawah, aku punya sawah sedikit itu jual buat cari obatnya gunawan. Kalau dulu kan obat beli, sekarang kan gratis gitu. Jadi mudah kan. Setelah rutin mendapatkan obat dan perawatan medis, kondisi kejiwaan gunawan pulih dalam lima tahun terakhir. Meliputan CNN Indonesia, Malang, Jawa Timur.